Intro Ya bersama langsung kali ini akan membahas topik terkait kontroversi hukuman kebiri dan bersama kita sudah hadir narasumber Ketua Divisi Telahah Komisi Pelindungan Anak Indonesia KPAI Butiti Haryati dan sebelum membahas lebih lanjut kita akan saksikan terlebih dahulu paket berita berikut ini Akhiri kekerasan pada anak menjadi tema Hari Anak Nasional 2016 yang diperingati hari ini Melalui peringatan tahunan ini pemerintah makin menunjukkan keseriusan untuk melindungi anak-anak kita dari ancaman kekerasan termasuk dari kekerasan seksual Pemerintah bahkan memberlakukan hukuman kebiri pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Namun kenyataannya hukuman kebiri menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat Muncul tudingan dari masyarakat bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dengan menerapkan hukuman kebiri ini Alasan itu juga yang menjadi salah satu penyebab pelaksanaan hukuman kebiri belum dapat dilakukan di Indonesia Para predator masih dihukum sesuai KUHP Belum ada yang dapat dicatuhi hukuman kebiri Lalu bagaimana nasib hukuman kebiri? Kenapa hukuman kebiri belum berlaku sepenuhnya? Bukankah hukuman kebiri diharapkan untuk memberikan efek jerah bagi para predator anak? Apakah perlu peninjauan ulang terhadap perpu nomor 1 tahun 2016 sebelum ditingkatkan menjadi undang-undang? Dan di langsung kali ini sudah hadir Ibu Titi Hari Hati Ketua Divisi Telah Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPI Ibu Titi terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini Selamat Hari Anak Nasional Dan bicara soal kekerasan ataupun data kekerasan seksual terhadap anak Tadi sebelum kita mulai program ini menjadi satu hal yang ironis Mungkin Anda bisa sebutkan data terbaru terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak? Jadi tema di hari Anak Nasional Sedi adalah Akhiri kekerasan pada anak Mengapa tema itu muncul? Ya karena kekerasan anak itu sekarang terus meningkat Kekerasan yang terjadi baik itu di dalam keluarga Kemudian di sekolah, kemudian di masyarakat Itu terus meningkat Sehingga anak menjadi korban Yang menjadi ironisnya ketika anak menjadi korban Kemudian anak ini menjadi pelaku Sementara kita harus tahu semua bahwa anak ini adalah aset bangsa Yang harus menjadi generasi penerus Yang harus memiliki suatu kualitas Akan menjadi generasi emas nanti Dengan adanya mea Dengan adanya perkembangan teknologi Itu tidak bisa kita akan diam begitu saja Kalau anak ini terus akan mendapatkan suatu kekerasan Karena kedampak dari kekerasan itu adalah fisik dan psihis Fisik itu dari kondisi kesehatan anak itu sendiri Psihis juga kondisi tetapi yang berdampak kepada psikologisnya Baik itu moralnya, mentalnya, kemudian kepercayaan dirinya Kemudian rasa keyakinan diri itu Itu akan menyebabkan sehingga ini akan menjadi siapa Sementara nanti dalam hari negara menjadi 100 tahun itu 2045 itu kan adalah 100 tahun emas Indonesia Itu sudah persaingan teknologi sebegitu akan beratnya Kalau kita tidak menyiapkan anak-anak ini betul-betul sebagai suatu aset bangsa Sebagai seberdaya manusia yang memiliki kualitas Mempunyai pengetahuan, kreativitas, inovasi Nah ini yang harus kita berpikir bersama Beranjanya adalah dari situ Kemudian data yang masuk dari KPI sendiri Dari tahun 2011 sampai 2016 itu meningkat Kita ada 9 bidang Jadi yang paling tinggi itu adalah Anak yang bermasalah dengan hukum Anak bermasalah dengan hukum ini sekarang sudah 7.480 Dari tahun 2011 itu 2.178 Kemudian itu paling tinggi Jadi artinya banyak anak juga yang dipenjarakan Sementara sistem peradilan anak itu bahwa penjara bukan untuk anak Memang yang saya lihat sendiri pada saat pengawasan di suatu daerah Itu ketika di situ ada anak yang dijatuhkan hukuman 4 tahun, 7 tahun, 3 tahun Dia hanya di dalam penjara itu diam saja Tidak melakukan suatu aktivitas Sehingga kebutuhan dasar anak Yang dicantongkan dalam undang-undang perlindungan anak itu Tidak terpenuhi Seperti pendidikan Kesehatan tidak terpenuhi Sehingga pada saat saya melakukan pengawasan di situ Melakukan suatu pertemuan dengan Gubernur, wakil-wakil di sana Namun saat itu kemudian semuanya bergerak Sehingga kepala dinas di sana Ada pendidikan dan sekarang anaknya juga pada sekolah Bu Titi, kalau dilihat dari prosentase kenaikannya ya Kalau dari tahun 2015 sampai dengan 2016 Berapa persen sih kenaikannya? Tahun 2015 itu 6 ribu sekian Sekarang sudah 21.244 Jadi meningkatnya sekali Banyak sekali Juga begitu dengan anak yang bermasalah dengan narkoba Baik, baik Narkoba juga meningkat Sekarang ini jumlah dari yang sudah 5 juta Lebih katakan itu yang Menyalahgunakan narkoba di Indonesia Baik, menurut KPAI sendiri Apa penyebab kemudian kasus kekerasan seksual terhadap anak ini Meningkatnya begitu tajam Dalam jangka waktu setahun Apakah dari law enforcementnya Atau mungkin Anda melihat hal lain Kenapa ini akhirnya meningkat begitu signifikan? Jadi ini kan sebagai suatu wujud bahwa Sebegitu lemahnya pelindungan anak Pelindungan terhadap anak sebegitu lemahnya Muncul kasus kemarin dengan vaksin Palsu Itu juga artinya bahwa Ada suatu keteledoran Ada sesuatu yang keliru Ada sesuatu yang salah Di dalam suatu sistem pelayanan kesehatan Yang diberikan anak Dari tahun 2003 sampai 2000 sekarang ini Bahwa itu memang sudah terjadi vaksin Artinya anak ini kan butuh kesehatan Nah anak harus tumbuh kembang sehat Tetapi kemudian diberikan suatu vaksin palsu Nah muncul sekarang ini Nah ini kan artinya salah satu dari aspek saja Yang menyebabkan anak tidak menjadi yang Tumbuh kembang secara optimal Sepertinya belum diprioritaskan gitu ya Sikap KWI sendiri terhadap Perpu kebiri ini kita akan lanjutkan Usai Jeddah Bu Titi Kami akan segera kembali